Intro Pendengar kita akan mulai sesi wawancara Hari ini ada beberapa topik pilihan yang akan kami hadirkan Hingga nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah Kita akan update bagaimana perkembangan Pemberian bantuan yang disalurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Yaitu sebesar 74,7 miliar rupiah untuk Kabupaten Manggarai Barat ya Sudah sampai dimana update penyalurannya Lalu dipergunakan atau diperuntukkan untuk apa saja bantuan ini Nanti akan kita update bersama dengan staf khusus Sementeri Sosial Fausan Amar Kita juga nanti akan menyemak informasi terkait dengan festival rebah Yang biasa digelar di Kabupaten Ngada Ini kemudian untuk mempromosikan daerah Pemerintah daerah dan juga pemerintah Provinsi Nusantara Timur Menampilkannya di anjungan NTT Taman Mini Indonesia Indah Dan ada informasi lainnya juga yang tidak akan menarik pendengar Ini terkait dengan tenun ikat sika yang bertema metropolitan Ini informasinya akan tampil di Indonesia Fashion Week Dan kita akan bersama nanti dengan perancang busana Erwin Yuan Yang akan menceritakan bagaimana prosesnya ya dan persiapannya Untuk tampil di Indonesia Fashion Week Untuk mengetahui informasi ini pendengar kami sudah bersama dengan perancang busana Nusa Tenggara Timur Erwin Yuan Dari Jalan Dirian Nomor 1 Indi Anda mendengarkan RRI Pro 1 Indi Kanal Informasi dan Inspirasi Selamat pagi Selamat pagi Kak Salam sehat Salam sehat Apa kabar? Baik? Baik, Alhamdulillah Oke, posisi dimana saat ini, pagi ini? Posisi lagi sekarang dari Kupang Masih di Kupang Oh begitu, baik Oke Nah, ini ikut membanggakan kami semua ya Putra-putri NTT Bahwa tenun ikat, walaupun tenun ikat sika Tetapi ini sudah mewakili Nusa Tenggara Timur ya Untuk bisa tampil di Indonesia Fashion Week gitu Ini akan tampil pada tanggal berapa, Kak Erwin? Tampilnya tuh tanggal 25 Februari hari Sabtu Sekitar jam 1 sampai jam 2 Jadi, saya tampil nanti bersama 12 designer Versi Indonesia Oke Iya, jadi Indonesia Fashion Week ini Boleh dijelaskan dulu untuk pendengar dan juga Pak Mirsa RRI Eventnya ini seperti apa? Apakah memang khusus dibuat oleh pemerintah Untuk mempromosikan tenun-tenun dari seluruh Nusantara Atau seperti apa, Kak Erwin? Iya Kalau itu Indonesia Fashion Week ini Sudah ajangnya sudah sangat lama Dan itu saya anggapkan adalah item terbesar di Indonesia Karena apa? Dipakasari oleh Koti dan Sono Dan mengumpulkan seluruh designer untuk Memberikan karakter terbaik mereka Dalam ajang di JATC Jakarta, Kak Jadi, selama kegiatan itu dari tanggal 22 sampai tanggal 26 Dan kebetulan Erwin mewakili NTT pada tanggal 25 Februari nanti Oke, iya Dan untuk tampilan di Indonesia Fashion Week Ini yang dipilih adalah Tenun Ikat Sika Iya Ini apa Kenapa sampai memilih tenun ikat Sika yang untuk ditampilkan kali ini di Indonesia Fashion Week? Apakah Dari daerah lain sudah pernah ditampilkan juga? Atau mungkin ada cerita seperti apa sih, Kak Erwin, di balik pemilihan tenun ikat Sika ini? Iya, oke Jadi kebetulan Erwin di sini dikasih kesempatan kembali oleh Bank Indonesia Dia perwakilan NTT untuk mewakili NTT dalam ajang Indonesia Fashion Week Dan kebetulan Erwin sendiri kolaborasi bersama Innocentia Edward Edward Pengkak, penyakit Valentino Luis Yang dari Sika Jadi, dari Kak Valet itu menyiapkan tenun ikat sendiri sama beberapa produk Seperti Tetebek, Pots, Tresat, sama beberapa produk lain Yang akan dikomosikan dari ibu sana dan produk itu sendiri dalam nanti kegiatan fashion show nanti Jadi, kebetulan saya, Pak Dupad dan Tenun berkolaborasi dengan Innocentia Akan membawakan dengan konsep betul gak angkak, Kak Jadi, Kak Erwin adalah konsep ibu sana Ibu sana kerja Yang konsepnya itu orang-orang yang progresif dalam berkarya Sebekerja keras sekaligus sebagai sebekerja kedat Jadi, konsepnya memang benar-benar kita bikin Konsep yang ada bentuk mencintai karya dari salah satu desa di Sika Dengan mengangkat tenun warna indigo, Kak Oke, warna indigo itu warna biru ya Supaya bisa dibayangkan oleh pendengar Dan tentu hanya adalah ada bentuk merah putih selisnya Karena saya mewakili isilahnya saya cintai Indonesia Ada kejutan apa yang sudah disiapkan selain nanti menampilkan tenun ikat Sika Yang dengan motif-motif ada cerita tertentu tadi seperti yang disampaikan Kak Erwin Ada mungkin kemudian ada kemasan kejutan-kejutan apa juga yang akan ikut ditampilkan Untuk ikut mempromosikan Provinsi Indonesia Tenggara Timur dalam ajang Indonesia Fashion Week ini, Kak Erwin Ya, satu-satunya tenun itu sendiri, Kak Karena tenun ini juga masih baru ada dan dimunculkan oleh Kak Valen Untuk menampilkan tenun itu sendiri Dan alhamdulillah beberapa produk beliau itu sudah dipakai oleh Menteri Sandiaga Uno Dan saya juga kolaborasi sama beliau Dan saya mendesain busananya Dan beliau ini menciptakan dari mama yang dia sendiri untuk menenun tenun itu sendiri, Kak Ya, jadi memang ini murni ya dari mama-mama di Kabupaten Sika yang menenun itu sendiri ya Dan untuk model yang akan menampilkan tenunan-tenunan ini Apakah juga putra-putri asli NTT atau seperti apa, Kak Erwin? Ya, jadi kebetulan nanti besok itu saya biasanya sebelum tampil itu saya membuat trik video Dan itu menggunakan model-model Timur Kati Vita, model-model binan saya yang dari asli NTT Dan kemudian untuk melakukan photoshoot juga sebelum kita berangkat Tapi ketika di Jakarta akan diperangkat oleh model-model Jakarta, Kak Ya, Kak Erwin kalau boleh tahu ini di dalam setiap ajang seperti Indonesia Fashion Week Yang bertaraf nasional atau internasional Bagaimana, Kak Erwin melihat peluang tenun ikat atau motif-motif tenun ikat dari provinsi NTT? Apakah peminatnya cukup tinggi di kalangan dunia fashion? Atau bagaimana sampai sejauh ini, Kak Erwin? Ya, sejauh ini luar biasa, Kak Karena bukan hanya orang NTT saja yang menggunakan teman NTT Bahkan dari Tui Indonesia sama masyarakat negara juga sangat peningkir tentang itu sendiri Karena kita benar-benar sangat membanggakan sekali dengan para paham-pahaman yang tersebut Karena mereka memiliki makanan yang luar biasa, Kak Jadi saya melihat itu dari setiap fashion Apa nilai jualnya, Kak Erwin? Apakah motifnya ini unik atau bahan yang digunakan Atau seperti apa yang biasanya dengar dari peminat-peminat tenun ikat motif NTT ini, Kak Erwin? Sebanyakan itu mereka sudah dalam bentuk bersana sekarang, tenunnya itu Jadi berbagi macam bentuk ya, bersananya Jadi produk ini bagus banget Dan mungkin Kakak sudah pernah lihat produk-produk saya yaitu Memanfaatkan liat bahas tenun Jadi saya memanfaatkan sisa-sisa tenun Saya tidak buang Karena saya sangat terang sekali kalau tenun itu dibuang Jadi saya membuat sebuah produk yaitu bucket head Alhamdulillah sampai saat ini sangat diminati oleh masyarakat Ya, jadi kalau misalnya dari sisi fashion ya Kak Erwin sendiri sebagai perancang busana Motif-motif dari NTT ini Apakah mudah ketika diaplikasikan menjadi sebuah dress Atau mungkin blazer Atau mungkin hoodie dan lain-lainnya Sekarang sudah berkembang banyak jenis ya Ini mudah untuk dibuat dalam berbagai jenis fashion gitu, Kak Erwin? Ya, betul Semua saya kebanyakan customer mungkin yang biasa memakai busana itu Lebih banyak menggunakan tenun NTT juga, Kak Jadi prosesnya sangat bagus banget Tapi sekarang ini jadi bukan hanya orang NTT saja yang pesen di Erwin Jadi ada beberapa juga dari luar daerah Tapi ada kesulitan tidak Kak Erwin untuk supply stok tenun dari wilayah NTT? Apakah produksi ini karena hanya dikerjakan oleh mama-mama kita Ini agak kurang supply-nya atau seperti apa? Atau mungkin Kak Erwin tahu informasi bahwa Tidak hanya mama-mama saja yang mengerjakan tenun ini di NTT Tapi ada anak-anak muda juga yang mengerjakannya Ya, untuk ini untuk kemarin atau kemarin itu Dari Dekan Nasdiasi dari program untuk mengangkat putra-putri daerah Yang putus sekolah untuk belajar menenun Dan alhamdulillah prosesnya juga bagus, Kak Jadi hasilnya juga tidak kalah dari para mama juga Tapi tetap hasil-hasil dari para mama juga Menghasilkan produk-produk yang bagus juga, Kak Yang tidak susah kok untuk mendapatkannya Oke, ya terakhir nih Kak Erwin ya Karena melihat peluang atau potensi tenun ikat kita Nilai jualnya cukup tinggi Baik di nasional ataupun internasional Apa pesan-pesan Kak Erwin untuk mama-mama penenun Atau adik-adik yang memutuskan untuk mengikuti jejak mama-mama penenun ini Untuk ikut membangkitkan semangat mereka juga Agar tidak berkecil hati bahwa tenunan kita ini laku loh Di dunia nasional bahkan internasional begitu Iya, kalau untuk saya sendiri ya Saya mengharapkan lawatan penenunan kita sendiri Sangat terima oleh seluruh masyarakat Dan hanya tentunya mungkin saya digarisbawahi Yaitu diusahakan menggunakan benang-benang yang tidak luntur, Kak Karena banyak hal, emang kendalanya Kita emang kalau berusaha tenun itu kebanyakan Kita cucinya agak kesulitan Dan banyak pertanyaan-pertanyaan di luar sana juga gitu loh Jadi gimana caranya supaya merawat tenun Supaya lebih bagus Jadi saya kasih masukan kalau bisa Usahakan cari benerbahan dari benangnya Itu tidak luntur Supaya bisa lebih terima oleh masyarakat Dan masyarakatnya juga lebih banyak gitu Kualitasnya juga harus digaga Agar nama baiknya juga semakin harum begitu ya Iya, karena tetap beruntungan Jadi produk-produknya semakin banyak Kak Erwin, kita bantu doa ya Sukses di kegiatan nanti Mudah-mudahan dengan terobosan dari Kak Erwin Dan juga Kak Valentino Luis ya Ini kolaborasinya bisa semakin mempopulerkan tenun ikat dari NTT Nanti mungkin bisa bergantian dari daerah-daerah lain juga ya Selain Sika ya Iya, makasih Kak Terima kasih Kak Erwin, selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Baik, bersama kami baru saja Erwin Yuan Ini perancang Busana Yang tadi sudah menyampaikan bahwa Benar, dalam waktu dekat ini Tenun ikat Sika akan tampil di Indonesia Fashion Week Untuk Anda yang ngetikalkan informasi ini, pendengar Anda bisa ikuti kembali melalui kanal Youtube kami RRI ND Dari Jalan Dirian Nomor Satu Indi Anda mendengarkan RRI Pro Satu Indi Kanal informasi dan inspirasi Dari Jalan Dirian Nomor Satu Indi